Selain kamu juga selama ini juga nggak pernah ngasih saya uang kan, nggak pernah nafkahin suami kan Suami menikahin istri ya suri ini di nafkah itu bagaimana? Harusnya yang tua lah nafkahin yang muda Nggak, aku gotoh Bilang begitu lah nafkah itu yang dirang dari imam itu gue jadi imam membiarku muda Kapan aku pernah ngomong begitu? Saya begini, imam Enggak, coba muka hancuannya Harusnya itu yang Tuhan memang yang menafkah yang muda Satu, yang kedua Saya juga nggak pernah ngomongin kamu Kamu harus jadi di bawah, saya tidak Kamu selalu di atas saya pun saya tidak apa-apa Posisi saya di bawah terus nggak apa-apa Saya enakan kamu Kalau begitu lah, pinteran kalau ngomong Saya kan menghormati kamu yang lebih tua ditaruh di atas Itu secara halus Nggak pengen tak apa-apa Satu sebu 20 ribu ya Nggak ada kebaliannya ya Bukan tadi di dompet ada Saya bukan ambil di dompet Ini di Kucy tempat pesukihan Wah, genduk-kendut, genduk-genduk Gak sengaja Nanti kalau kebalasnya Saya sih nggak marah Saya senyum Senangnya aku dikendutin istri Betul, nggak sengaja Nanti Kalau aku kentut Kamu jangan marah-marah Jangan nabok-nabok Jangan apa-apa Saya tidak apa-apa Saya ketawa Alhamdulillah dikendutin istri Nanti kalau aku kentut Kamu tidak boleh marah Aduh, maka sengaja Iya, maka semua kentut itu Tidak sengaja Enggak Emang waktu ini ngomong Ini bilang Mau kentut Tidak Emang kentut langsung Gitu kan Buh banget Buh banget Buh, berterima kasih Ini, ini Ini, ini Bener dikasihkan begini Punya kamu kan beda Dengan punya saya Kamu Kentut misalnya Sudah lima menit Baunya masih Semerbak Kayak Gak lah Kayak begitu Kayak bunga lapender Kosong Bunga bangke Ya Bunga lapender Jadi bunga bangke Ini yang dua ribuan aja Sama ada sebuah ribu Dua ribu dari mana Sepuluh ribu dua Di dompet Saya belum buka dompet Yang biasa buka dompet Siapa? Apa? Siapa yang buka dompet Siapa? Apa? Buat tembak nih Dor, dor, dor Mudar Kenyangan wanti Sangat Biasa wanti Sangat Sama dibayar Tentang Tentang Tapi ini kepentu-pentu Tas Ya bedut Teng Silih teh Kenyangan tas Jadi mama Tengtut-kentut Beneran kalau mau direkam nih pas lagi bunyi-bunyi ini juga bunyi nih kalau bunyi sautan jadi kita biarannya tuh kodok-kodoknya banyak ada di sekeliling rumah itu ada kodoknya kenapa itu saya kasih bikin-bikin rumah-rumahan itu karena dulu waktu saya dari kecil setiap saya tidur dulu pakai amben dibawahnya adanya kodok itu temenin saya dari dulu jadi kodok itu bentuk hitam itu ya kayak kodok itu mulutuh dari saya kecil sampai saya kecil kotok yang hitam itu cucu berucu kali cucu anaknya sama tapi terus yang hitam itu tuh ada di sekitar rumah sini terus ngikutin saya kemana gitu maksudnya yang saya tinggal di mana kalau yang sekarang hitam itu adanya di belakang karena dia memang tidak bisa masukkan nah dulu kan rumah masih kayu ada bolong nanti bikin bolongan dan tidurnya dibuat tempat tidur saya dan saya tidak pernah usilin dia dia cuma lihat dong ada kodoknya gitu dong kodok pangkong kodok yang hijau ya yang hijau apa aja cuma itu kali kodok itu kodok sawah yang dimakan oh iya dimakan tuh kodok kalau ini sebenarnya katak katak-katak yang itu yang berudu yang berdudu gitu lah nggak halus kalau dimakan kan lembut patah kicin kayak lele kau belum makan belum kalau saya pernah makan karena saya pernah hidup barang amaran jilani lihat iya beli iya melihat-lihat gitu dong enggak pernah jadi kacung maksudnya ngomong kacung ikut temennya yang itu yang bukan saya waktu itu ini yang mi emi weh-weh jualnya dipasar seneng ini jual banyak orang-orang sih saya ikut orang jadi tahu yang namanya bikin gue tuh bagaimana gitu saya harus ya saya enggak doyan gue itu suatu saya sampai sekarang tuh kan oroti-roti nggak begitu susah kalau itu pabrikan itu lain yang pengungkusan itu tapi cuman emang itu juga termasuknya bersifat cuman karena ngelihat tiap hari jadi nggak doyan aja tapi karena kalau lagi lapar pada makan juga sih enggak doyan 100% tetep ada doyan aja karena ini juat saya sudah sore udah mau makhrib udah mau rehat dulu ya karena kita bikin konten itu siang malam itu kadang sampai tertidur-tidur karena kita bercanda dulu kebetulan direkam sampai tertidur itu rekamannya gitu jadi di handphone itu sampai berapa jam gitu rekamannya di kamera sampai berjam-jam menurutkan dipotong namanya orang tidur direkam bagaimana kan lucu juga kalau terlalu lama kalau 2-3 menit enggak apa-apa dan gua sampai tanjam ya oke juga nanti yang nonton kok kayak ngeliat CCTV gitu oke segitu aja ya nah seperti biasa saya doakan semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyatai kita semua ini ya mak dan salam sukses selalu dari kami ya salam sukses selalu dan salam bahagia bye bye jangan ingat katanya jangan marah simbolnya jangan marah aku lihat emang sepuluh ibu nggak kembali buat istri udah tua ngapain sih pakai hitung-hitung segera misalkan kalau dia tiada aku juga dapat lebih ini banyak hahaha suang aneh hahaha